Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Banyak inbox masuk ke kami Bertanya tentang fatwa salah seorang sheikh besar di Saudi Arabia Yaitu Sheikh Saleh al-Fawzan Ketika beliau ditanya tentang hukum Apakah boleh bermakmum dengan orang yang masbuk Teman-teman sekalian, tentu saya dalam posisi bukan membantah fatwa dari Sheikh Saleh al-Fawzan Siapa saya dan dibandingkan beliau Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa persoalan ini adalah persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama Atau diperselisihkan oleh para ulama Dan banyak di kalangan para ulama yang membolehkan hal tersebut Kita akan melihat fatwa dari Sheikh Saleh al-Fawzan di video berikut ini لا, لا يتم بالمسبوق وإنما يتم بمن يدخل من من فاتتهم الصلاة فيصلي معهم أما المسبوق فلا يتم به أو إذا وجد واحدا يصلي وهو ليس مسبوقا يصلي يصلي معموم kepada orang yang masbuk Di mana dia imam dan orang-orang yang solat lainnya sudah salam Kemudian ada orang yang masbuk Tertinggal entah satu atau dua rakaat Dia melanjutkan solatnya Kemudian datang orang lain Tidak boleh orang yang baru datang ini Menjadikan imam si masbuk yang tadi Itu adalah fatwa beliau Hafizullah ta'ala Dan itu adalah salah satu pendapat dari pendapat para ulama kita Saya ingin menyampaikan ada fatwa dari para ulama yang lainnya Yang membolehkan Dan saya secara pribadi Lebih condong kepada fatwa yang membolehkan hal tersebut Misalnya yang pertama adalah Fatwa berikut dari Sheikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah ta'ala Di mana beliau pernah ditanya tentang hal yang serupa Apakah boleh kita menjadikan orang masbuk sebagai imam Maka beliau menjawab Dengan jawaban berikut Di mana beliau membolehkan Kata beliau Jika seseorang yang terlambat Itu masuk ke dalam masjid Kemudian orang-orang telah selesai melaksanakan solat Dia mendapati orang masbuk sedang solat juga Maka disyariatkan Atau dibolehkan Dia untuk masuk solat bersama dengan orang masbuk tersebut Dan menjadikan orang masbuk itu sebagai imamnya Untuk apa? Kata Sheikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah ta'ala Untuk mendapatkan Kata beliau Hirsun ala fadlil jama'ah Untuk mendapatkan keutamaan solat berjama'ah Dan ini difatwakan oleh Sheikh Abdul Aziz bin Baz Yang intinya bahwa beliau membolehkan hal tersebut Dengan tujuan untuk mendapatkan keutamaan solat berjama'ah Dan ini disebutkan dalam Dalam majmuk fatawa wa maqalat Jika dia selesai solat maka dia telah menjadi munfarid Dia telah solat sendiri Tidak ada hubungan lagi dia dengan imamnya Dia bukan dalam posisi sebagai makmum lagi Maka boleh baginya untuk mengganti niatnya Yang tadinya dia adalah makmum yang masbuk Lalu kemudian dia mengganti niatnya Menjadi imam Karena telah datang orang yang menjadikannya sebagai imam Namun kata Sheikh Soleil Uthaymin Lebih bagus lagi Ketika dia tidak menjadikan orang masbuk sebagai imam Itu menurut Sheikh Muhammad bin Soleil Uthaymin Karena tidak pernah terdapat dari Riwayat dari kalangan para sahabat Dimana mereka Menjadikan masbuk sebagai imam Dan Sheikh Muhammad Soleil Al-Munajid Hafizullah Uthaymin Pun mengatakan demikian Atau beliau juga berfatwa Dengan fatwa yang Semisal dengan fatwanya Sheikh Abdul Aziz bin Baz Dan fatwanya Sheikh Muhammad bin Soleil Uthaymin Dimana beliau mengatakan Boleh menjadikan orang masbuk Sebagai imam ketika kita datang terlambat Dan alasan beliau adalah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sheikh Muhammad bin Soleil Uthaymin Dalam syarah beliau di Syarahul Mumti Dimana Niat untuk menjadi imam Niat untuk menjadi imam Itu tidak mesti sejak awal sholat Itu dijelaskan juga oleh para ulama kita Tidak mesti sejak awal sholat Meskipun seseorang itu Sudah berada di pertengahan sholat Kemudian tiba-tiba ada orang yang menjadikannya imam Maka dia boleh merubah niatnya Yang tadinya adalah niatnya sholat sendiri misalnya Lalu kemudian dia niatkan Dia rubah niatnya menjadi Menjadi niat imam Seperti itu pula ketika dia makmum Kemudian tiba-tiba dia ingin dijadikan imam Dia rubah niatnya menjadi imam Atau ketika dia imam Lalu kemudian tiba-tiba dia Merubah niatnya menjadi makmum dan sebaliknya Itu dijelaskan juga dalam Asyarahul mumti' oleh Sheikh Muhammad bin Salihul Uthaymin Dan dinukil juga oleh Sheikh Muhammad bin Salihul Munajid Rahimahumullahu ta'ala jami'an Mudah-mudahan bermanfaat Yang intinya adalah Hal ini menjadi Perbedaan para ulama kita Jika kita menjadikan masbuk Sebagai imam Sebahagian para ulama membolehkan Dan sebahagian yang lain tidak membolehkan Dan secara pribadi Kami condong kepada Ulama yang membolehkan hal tersebut Jazakumullah khairan Mudah-mudahan bermanfaat Barakullahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh